Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai etika bisnis dalam teknologi informasi dimana materi ini berkaitan tentang bagaimana pentingnya etika dalam pertumbuhan bisnis khususnya menggunakan media teknologi informasi Nah untuk lebih jelasnya kita akan membahas yang pertama adalah etika bisnis kita ketahui bahwa dalam melaksanakan bisnis tentunya ada beberapa hal etika-etika yang sangat diperlukan dalam hal mencapai tujuan bisnis tertentu nah dimana di dalam etika bisnis itu diperlukan beberapa metode-metode yang baik serta bagaimana cara berpikir yang sesuai dengan logika atau estetika yang berkembang di masyarakat nah di dalam dunia bisnis khususnya dalam peran memahami apa yang benar atau yang salah dapat diterima atau tidak kemudian dapat diterima berdasarkan harapan organisasi dan masyarakat nah di dalam etika bisnis ini ya merujuk pada bagaimana kita bisa memberikan etitude terhadap transaksi berbisnis dalam teknologi informasi nah apa sebenarnya itu teknologi informasi nah teknologi informasi itu adalah aplikasi komputer atau peralatan komunikasi untuk menyimpan mengolah kemudian memanipulasi data serta etika teknologi informasi ini seperangkat asas atau nilai yang berkenan dengan penggunaan teknologi informasi jadi ketika digabung etika bisnis dengan teknologi informasi adalah teknologi informasinya ada sarana medianya kemudian bisnisnya adalah wujud kemudian etika adalah bagaimana kita bisa bertransaksi atau melakukan proses bisnis menggunakan media teknologi informasi yang beretika nah itulah kenapa kita mesti membahas mengenai etika profesi atau dalam materi hal ini adalah bagaimana peran etika di dalam teknologi informasi khususnya di bidang bisnis nah menurut Richard Metshan ya masalah etika teknologi informasi diklasifikasikan menjadi empat hal yakni yang pertama adalah privasi kemudian akurasi kemudian properti kalau privasi itu berkenan tentang hak individu atau hak privasi setiap orang kemudian akurasi bagaimana keakurasian di dalam bisnis di dunia teknologi informasi atau dunia bisnis nah properti adalah perlindungan kekayaan intelektual yang saat ini di kalangan oleh haki ya hak kekayaan intelektual mencakup tiga hal yang pertama hak ciptanya atau copyright kemudian yang kedua hak patent kemudian yang ketiga rahasia perdagangan nah ini ada beberapa hak-hak yang bisa kita kelain termasuk juga akses nah kemudian ada beberapa jenis etika yang ada dalam teknologi informasi seperti yang pertama adalah etika profesi di kalangan di universitas misalkan nah privasi yang berlaku di lingkungan universitas juga berlaku untuk bahan-bahan elektronik baik itu standar yang sama tentang kebebasan intelektual akademik diberlakukan juga bagi aktivitas akademik dalam hal penggunaan media konvensional berbasis cetak nah contoh bahan-bahan elektronik yang menjadi media penerbit tersebut termasuk ke dalam halaman web seperti world word web web atau surat elektronik atau email main list atau lip search use net news nah ini adalah jenis etika yang ada dalam teknologi informasi salah satunya di etika di kalangan universitas kemudian yang kedua adalah kode etik seorang profesional teknologi informasi apa saja adalah lingkup TI kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitannya dengan hubungan antara profesional dan developer nah ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan etika dalam teknologi informasi khususnya di bidang bisnis yang perlu kita alasan atas kode etik itu ada beberapa klasifikasinya yang pertama meningkatkan kepercayaan publik pada bisnis ya kenapa kita perlu kode etik ya kemudian berkurangnya potensi regulasi pemerintah yang dikeluarkan sebagai aktivitas kontrol nah kemudian ketiga menyediakan pelanggan untuk dapat diterima sebagai pedoman nah kemudian yang terakhir menyediakan tanggung jawab atas perlaku yang tak beretika ini ada beberapa alasan atas kode etik di dalam dunia bisnis kemudian alasan perlunya kode etik menurut Adams ya itu yang pertama adalah kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu dapat memberi laku secara etis kemudian yang kedua kontrol etis ini diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya kemudian yang ketiga bagaimana kode etik itu menentukan status bisnis sebuah profesi dimana kode etik perlu diterapkan termasuk penandaan dalam sebuah perusahaan kemudian yang keempat bagaimana kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya mengkonstitutionalkan moral dan nilai-nilai sehingga kode etik ini tersebut menjadi bagian dari budaya membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut nah ini perlu kita juga tanamkan bagaimana mekanisme kode etik itu di dalam bisnis itu ada empat yang perlu kita terapkan di dalamnya nah ada beberapa juga alasan orang mengabaikan kode etik ya di dalam bisnis apa itu adalah faktor-faktornya yang pengaruhi pengaruh sifat kekeluargaan bisa saja nanti pada saat kita bertransaksi bisnis sangat berpengaruh salah satu ciri kekeluargaan yang memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga nah dipandang adil perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain bagi hal berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi yang seharusnya memberikan perlakuan yang sama terhadap klien jadi ini juga beberapa yang sering ya mengabaikan kode etik yang termasuk pengaruh sifat kekeluargaan kemudian yang kedua adalah pengaruh jabatan ini juga sangat berpengaruh ya terhadap kode etik kemudian yang ketiga pengaruh konsumsi risma ya gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk melalui iklan media masa dan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan nah kalau dari sisi pengaruh jabatan ya salah satu ciri jabatan bawahan menghormati dan taat atasan itu juga berpengaruh sekali pada saat proses transaksi bisnis kemudian alasan berikutnya adalah karena lemah iman salah satu syarat menjadi profesional yaitu adalah takwa kepada Tuhan yang mahasah dimana ini bagian daripada profesionalisme di dalam benteng moral yang kuat tidak mudah tergoda ya atau tergiur dengan bermacam-macam beragam bentuk materi di sekitarnya ini juga adalah alasan mengabaikan kode etik kemudian tanggung jawab terhadap pelanggan ya kenapa kita perlu bertanggung jawab atas pelanggan perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pelangganya akan kehilangan kepercayaan dan akhirnya kehilangan bisnis dimana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial di dalamnya sedangkan praktik penjualan tanggung jawab seperti pedomannya adalah meliputi dalam praktik tanggung jawab sebagai berikut adalah tanggung jawab produksi kenapa perlu tanggung jawab produksi dengan kekayakinan menjaga keselamatan pelanggan peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah satu penggunaan dan dampak efek samping itu tanggung jawab produksi kemudian tanggung jawab penjualan perusahaan tidak melakukan strategi penjualan atau iklan yang menyesatkan perlu survei kepuasan pelanggan dimana yang bisa diperlakukan sebagaimana mestinya kemudian bagaimana cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan tentunya ada beberapa hal yang mesti dilakukan yang pertama menciptakan kode etik kemudian kedua memantau semua keluhan yang ketiga bagaimana umpan balik pelanggan nah cipta kode etik ini berisi serangkaian petunjuk kualitas produk sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik seharusnya dipelihara nah memantau semua keluhan seperti apa itu pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produknya maka cari sumber keluhan yang yakinkan bahwa problem tersebut tidak akan timbul dari kemudian umpan balik pelanggan bagaimana respon pelanggan meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang biasa jadi dia feedback antara penjual dengan pembeli kemudian berikutnya cara konsumsi konsumsi risme menjadi tanggung jawab terhadap pelanggan yakni dengan cara tanggung jawab kepada pelanggan didorong juga oleh sekolompok konsumen tertentu di mana konsumsi risme ini mewakili permintaan kolektif pelanggan di mana bisnis memenuhi syarat tertentu cara pemerintah menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan jadi pemerintah sangat berperan aktif di dalamnya adalah melakukan peraturan pemerintah tentang keamanan produk kemudian peraturan pemerintah tentang periklanan kemudian peraturan pemerintah tentang kompetensi industri ini juga diatur di dalam undang-undang bagaimana peran pemerintah dalam hal menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan nah ada beberapa kode etik perilaku jasa informasi apa itu? melakukan semua kegiatan tanpa kecurangan menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka biasanya ini melindungi kerahasiaan informasi yang perlu juga kita ketahui bahwa aktivitas melakukan praktek bisnis yang sehat dalam mengolah sumber dan perusahaan seperti penggunaan komputer kemudian jasa luar kemudian perjalanan dan jamuan nah terakhir mengenai ikisar ya apa itu? moral, etika, dan hukum semua mengatur perilaku kita selama bertahun-tahun tidak ada hukum mengenai komputer perundang-undangan relatif mudah jeluhati para efektif nah dalam hal ini materi mengenai etika bisnis dalam teknik informasi ini berpengaruh terhadap perkembangan teknologi nah seiring berjalannya waktu bisnis sangat berkembang pesat khususnya di era sekarang yakni era teknologi dimana semua fasilitas-fasilitas termasuk fasilitas bisnis itu bisa kita jangkau menggunakan aplikasi nah proses penjualannya pun relatif mudah baik itu pelanggan maupun produsen sehingga ini bisa menjadi acuan untuk kita dasar kita dalam berbisnis nah sebagai hal itu kita perlu juga yang namanya etika jadi di dalam etika berbisnis khususnya di teknologi informasi itu perlu juga kita jaga ya termasuk penggunaan bahasa kemudian informasi terkait produk kita termasuk juga hal-hal lain yang menyangkut tentang etika di dalam bisnis ya saya rasa itu yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini semoga materi ini bermanfaat untuk kita jika Anda menyukai video ini silakan di like di subscribe kemudian di share sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati